Baik, baru saja yang service berlalu dari Anton Yuslamunca yang gagal Sementara seorang Cak Ruli kali ini, seter utama dari biata muda Situarjo Sudah dilepaskan Anton di sana, sempat dari seorang Anton Tertahan oleh Cak Ruli di sana, berbahaya bro Penempatan saja dari seorang, oh Latif kembali sebuah serangan Sayang si ibu sayang, ada foul lebih dulu dilapan oleh seorang paro Terlalu ke dalam ketika tidak melakukan blocking Sementara tidak poin, satu-satu berbagai angka sama Ini adalah sosok seorang imam dari Putra Bungu Lepas dari servisnya, floating jauh di belakang Namun, apa yang terjadi, pengawatan yang salah dari seorang Latif Membiarkan bola masuk ternyata Dan sementara 2-1 untuk keunggulan dari Putra Bungu Masih melalui seorang imam di belakang sana, sudah dilepaskan Floating yang sangat timis, baik sekali dan berbahaya Nah, penempatan dari seorang Yono tadi, hanya memplacing bola saja Menghindari sebuah block dan mengamankan posisi Menyusul akhirnya menjadi 2-2 Sementara saya, ini adalah Yono kembali Dari produk global, dari Viata Muda Situarjo Sudah dilepaskan di belakang sana, kembali sebuah spike pass dari seorang Juga tadi, terlambat dari seorang Toro ketika ada melakukan blocking Sementara tidak poin 3-2 Ini adalah sosok seorang Antonius yang direkrut oleh Putra Bungu malam hari ini Halo, saya membuang satu kesempatan dan sementara tersusul 3-3 Sangat ketat berlenangkan di awal set pertama Sementara di sana ada Adib Bison Namanya Jamso dilakukan Namun, sayang dipiarkan saja oleh seorang Daud Karena pula-pula meninggalkan lapangan Dan sementara 4-3 Masih seorang Daud Jamso dilakukan Daud Siapa yang ditujuh? Risi baik sekali seorang Adib Bison Berbahaya Namun, sayang Passing ball dari seorang Toro Tertahan di mas Penempatan saja Namun, saya berhasil dirisi kembali Berbahaya Namun, sayang Anton gagal melambat back attack dengan sempurna Bolanya membentur pipir net saja Dan sementara 4-4 Tersusul Akhirnya Sementara ada seorang Toro Tugang kebuk dari Yata Muda Sudah dilepaskan sedikit kelebaran Gagal penyelamatan yang dilakukan oleh seorang Pakih Dan berbalik umpul Anak-anak dari Yata Muda Sidoarjo Masih melalui seorang Toro Kembali Akan melakukan servisnya Toro Voting saja Baik sekali Kembali Dimas di sana Open strike Dari seorang Pakih Berhasil membongkar blok Yang dilakukan oleh anak-anak Yata Muda Sementara 5-5 Sangat alat dan ketat Perluan alat permainan di awal-awal Set pertama Sementara servis Dilakukan oleh juga Di belakang sana Sudah dilakukan Arca Ruling Dan Kucpike Kembali peluang Dari Oh Dari seorang Pakih Yang bermain Efektif Malam hari ini Tidak mau membuang-buang peluang Sementara 6-5 Sementara tertinggal Yata Muda Sidoarjo Masih kelemasi seorang Juga Sudah dilepaskan servisnya Voting saja Pakai Ruling Bermaya Back attack dari seorang Toro Berhasil melakukannya dengan Sangat-sangat baik 6-6 Sementara Dan Ini adalah seorang Antok Dari Vyata Muda Sidoarjo Dua bersaudara dari Yono Sementara sudah dilakukan Oh sayang Seribu sayang Keluar kali ini Servis dari Yono Dan sementara Pindah poin Keuntungan Untuk Putra Bungu 7-6 Rating Satu angka Sementara Ini adalah Pakih Tukang gebung Dari Kalimungu Sudah dilakukan Pak serja Dari seorang Latif Ada dua Blok Tadi Coba Menghalus Sebuah Spek Yang dilakukan oleh Latif Nomor Latif Bisa Jen Berhasil Melewatinya Dengan baik Sementara Servis Dari anak-anak Miata muda Melalui seorang Jen Kembali Floating saja Dilakukan Sebuah serangan Spek Kresner Serang Anton Dibiarkan saja Seorang Daud Karena bola Keluar Dan sementara Pindah poin 8-7 Masih untuk Keunggulan dari Putra Bungu Melalui Setter Dimas Sekali ini Putra Bungu Melepaskan Servisnya Tipis saja Berhasil Terlalu Kedalam Namun Berhasil Diselamatkan Kembali Sebuah serangan Anton Penempatan saja Namun Sayang Bola Sudah menyusur Ke tanah Dan dianggap Sudah Off Ternyata Dan 9-7 Sementara Lending Dua Angga Putra Bungu Masih melalui Seorang Dimas Disana Sudah Dilepaskan Dimas Baik sekali Sangli Bro Kebahaya Bro Penempatan saja Cak Rulisa Bek Tektoro Tertahan oleh Seorang Antonius Kembali Sebuah serangan Dan Spek Tertahan oleh Sangli Bro Kembali Sebuah serangan Dari Seorang Adit Bison Tertahan Anton Spike Dress Bari Anton Berhasil Berhasil bersarang Di posisi Enam Dan Gagal Diresive Seorang Ketok Tadi Dan Sementara 10-7 Masih untuk Keunggulan Dari Putra Bungu Lalu Seorang Dimas Disana Servis Laguan Dimas Siapa yang dituju Seorang Adit Bison Sudah Dilepaskan Kembali Sebuah Senangan Dan Sayang Sebuah Peketek Yang gagal Dari Seorang Jen Dan Sementara Dibout Dimitir Memandati Lapangan Utama Bulah Buli Di Sampang Tupuro Untuk Menyaksikan Babak Delapan Besar Di Jam Pertama Kalau Hari Dari Putra Bungu Kali Bungu Gidul Kecamatan Ngomol Menghadapi Wiatamuda Situarjo Dari Kecamatan Purwodati Sementara Dimas Namun Sayang Terlalu Rendah Sebuah Servis Yang dilapas Dimas Dan Sementara Delapan Sebelas Masih Divisi Dua Angka Dari Wiatamuda Situarjo Sementara Seorang Caruli Sudah Dilepaskan Di Belakang Pakai Kembali Berbahaya Antor Penampatan Namun Terbaca Cak Ruli Di Sana Sebuah Serangan Jen Luar Biasa Malam Hari Seorang Jen Menunjukkan Kelasnya Dengan Spek Spek Kerasa Sembilan Sebelas Sementara Masih Cak Ruli Kembali Dari Wiatamuda Situarjo Lepas Sementara Servis Dari Cak Ruli Di Belakang Diterima Dari Seorang Pakai Namun Kembali Sebuah Serangan Spek Dari Daud Tertahan Disana Open Dari Seorang Toro Antonius Rasulnya Berhasil Kembali Antonius Membukar Blot Yang dilakukan Oleh Toro Dan Kawan Sementara 12 9 Mulai Menjauh Kembali Anak-anak Dari Putra Wunguh Ada Seorang Imam Timang-timang Mulai Imam Blot Saja Di Belakang Jen Kembali Sebuah Serangan Ruli Berbahaya Sebuah Spike Brass Dari Seorang Toro Berhasil Menunggu Dua Blok Yang dilakukan Antonius Sementara 10 12 Masih Tertinggal Wiatamudas Situarjo Ini adalah Seorang Yono Winger Yang Dilingi oleh Wiatamudas Situarjo Timang-timang Mulai Sudah Dilepaskan Risi Baik Dari Seorang Spike Balasan Dari Anton Tertahan Disana Juga Berbahaya Bro Spike Brassnya Seorang Daud Berhasil Di Blok Namun Apa Yang Terjadi Baik Kembali Kami ingatkan Kepada Teman-teman Panditia Yang Memegang Kepira Hikim Garis Silahkan Untuk Fokus Jangan Dirokan Terjakan Dari Penonton Agar Bisa Membantu Basit Untuk Menjalankan Tugas Dan Pertandingan Berjalan Dengan Firefly 11 12 Sementara Ini adalah Seorang Yono Sudah Dilepaskan Yono Risi Baik Sekali Berbahaya Bro Sampai Terasa Seorang Bawut Melewati Blok Yang Dilepaskan Dilepaskan Seorang Toro 13 11 Berbalik Unggul Kembali Anak-kanak Sementara Ini adalah Seorang Antonius Penama Lengkapnya Seorang Anton Akan Lepas Servis Jam 18 Dari Anton Masuk Isit Yang Sang Berbahaya Penempatan Yang Sangat Cerdas Dari Seorang Adip Bison 12 13 Masih Tertinggal Satu Angga Sementara Adip Bison Berhasil Adip Bison Menyisul Ketertinggal Kita Nantikan Jaksud Dilakukan Resip Baik Sekali Anton Adip Dibas Di sana Dan Quick Sepak Dari Seorang Joga Berhasil Menembus Blok Yang Dilakukan Dari Seorang Anton Sementara Pidah Poin 14 12 Masih Seorang Daud Kembali Di Belakang Sana Dipang Timang Bola Sudah Dilepaskan Jauh Di Belakang Resip Yang Sampai Dari Sang Libur Tentuk Dan Sepak Sementara Umpat Terlalu Kedalam Dari Cak Ruli Tadi Disosor Saja Dengan Cepat Seorang Joga Sementara 15 12 Unggul Anak Anak Dari Putra Bungu Masih Melalui Daud Kembali Putra Bungu Lakukan Servis Risi Baik Sekali Ketok Adap Bula Dari Seorang Adip Biso Cepak Berhasil Membukar Blok Yang Dilakukan Juga Dan Juga Dimas Sementara Ini adalah Sosok Seorang Toro Pemain Dengan Tinggi 185 Sentimeter Lepas Servis Nya Car Di belakang Sementara Anton Yus Kembali Kik Dari Seorang Juga Malam Hari Ini Juga Benar-benar Dimaksimalkan Untuk Membantu Semua Serangan Serangan Dari Anak Anak Putra Bungu Sementara 16 13 Masih Unggul Anak Anak Putra Bungu Melalui Juga Sudah Dilakukan Juga Kembali Adit Bison Disana Berikan Umpan Beresan Toro Berhasil Dilepaskan Sebuah Sepak Dimas Sepak Reslam Sayang Diplesing Saja Oleh Seorang Fakih Karena Umpan Terlalu Kedalam Sehingga Masuk Ternyata Dan Sementara 17 13 Masih Tertiga Dia Tamu Masih Melalui Seorang Yaitu Yoga Kembali Risi Baik Kembali Peketek Seorang Adit Bison Ya Luar biasa Penampilan Adit Bison Malam Hari 14 17 Tertinggal Tiga Angka Berhasil Gagal Ini Seorang Antok Menyusulnya Kita Nantikan Timang-timang Bolanya Seorang Antok Kita Nantikan Bersama Lepas Jauh Di belakang Namun Sayang Tidak Fokus Seorang Antok Tadi Bola Hasil Resip Servis Keluar Jauh Meninggalkan Tampangan Sementara Ini adalah Seorang Fakih Anak Muda Dari Putra Wunguh Kali Wunguh Gidul Dalam Pendudukan 18 14 Pakih Sudah Dilakukan Pakih Ada Jen Disana Berikan Upat Adit Kepada Seorang Jen Penempat Tanamu Terpaca Berbahaya Bro Semua Spike Terumpur Dan Skema Serangan Yang Rapi Dari Seorang Cak Ruli Tadi Berhasil Dimaksimalkan Dengan Baik Seorang Toro 15 18 Masih Serang Jen Kembali Timbang Timbang Bola Jangan Oh Jampeng Service Dilapkan Resip Baik Sekali Kembali Dimas Disar Peketek Masuk Namun Gagal Dilakukan Berbahaya Bro Sebuah Serangan Namun Gagal Dilapkan Yang Melakukan Pressing Bol Saca Dimas Gincana Bikan Upan Antun Tertahan Coba Dikejar Namun Sayang Bola Liar Terlalu Deras Hingga Sulit Diselamat Kado Seorang Toro 19 15 Masih Pengunggulan Dari Putra Wukali Wuk Sementara Setter Yaitu Dimas Sudah Lakukan Dimas Resip Baik Sekali Ketok Disana Dari Seorang Adit Bison Melewati Blok Yang Dilapkan Dari Seorang Antonius 16 19 Sementara Masih Seorang Capruli Kembali Setter Utama Dari Wiyatabuda Sito Arjo Floting Saja Dilakukan Resip Baik Sekali Pak Dimas Sincang Terbahaya Supaya Perasa Seorang Anton Gagal Diblok Dengan Baik Oleh Adit Dan Joka Yono Sementara 2016 Ini Adalah Sosok Seorang Imam Pemain Dari Putra Wungu Sudah Dilakukan Pelan Saja Kembali Adit Disana Berikan Upang Toro Berhasil Namun Sayang Sangat Terapat Blok Dari Anak Putra Wungu Sementara Tim Out Dibit Oleh Tim Ovisial Dari Kali Wungu Kidul Wana Supporter Nya Viet Amun Situ Arjo Ya Luar biasa Terima kasih Dan kembali Kita Terhubung Kelapan Sementara 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 Dari Seorang Toro Berhasil Memulai Dua Blok Yang Dilakukan Seorang Daud Dan Juga Yaitu Juga 3.17 21 Ini Adalah Seorang Yono Kali Ini Dari Viet Amun Situ Arjo Yono Timang-Timang Mulai Yono Ambil Ancang-ancang Lepas Surah Javis Panjang Di belakang Surah Pakai Kembali Dibas Di sana Dan Penempatan Sayang Tidak ada Cover block Di sana Sehingga Bola Bola Meluncur Meluncur Di posisi 6 22 17 Masih Seorang Antonius Dengan Tinggi Badan Cukup Ideal Untuk Seorang Atlet Bola Voli Jamse Dilakukan Resip Yang Salah Baik Dari Seorang Ketok Di sana Ada Adit Berhasil Membongar Blok Yang Dilakukan Juga Yaitu Seorang Pakai Sementara Kembali 18 22 Pintu Masih Terbuka Lepas Tidak Sudah Mengejar Ketertinggalannya Bahkan Memakai Just Tim Dari Putra Wung Kembali Sepeng Namun Masih Melawan Sayang Penyelamatan Yang Gagal Dilakukan Seorang Atok 23 18 Titik Aman Pertama Diraih Oleh Sepuat Putra Wung Sementara Masih Seorang Daud Kembali Ya Daud Lepas Sudah Di Belakang Resip Adit Kembali Sebuah Serangan Coba Dilapas Oleh Orang Toronamon Sayang Sudah Ditunggu Dua Blok Disana Seorang Pakih Dan Juga Yuga Ya Match 24 18 Masih Kali Ini Seorang Daud Menekat Terat Bola Lepas Sudah Servis Panjang Di Belakang Resip Adit Berbahaya Dari Seorang Antok Namun Berhasil Dipatahkan Dengan Baik Blok Berblok Dari Putra Humu Dan Kita Nantikan Sudah Dilepaskan Sedikit Melipar Kembali Ada Sebuah Serangan Anton Berhasil Di Blok Namun Bola Ribbon Keluar Meninggalkan Lapangan Sementara Kembali Pindah Poin Dan Sekaligus Membuka Angga Untuk Putra Humu Melalui Setter Dimas Sekali Ini Putra Humu Lakukan Servisnya Jauh Di belakang Seorang Jen Kembali Sebuah Serangan Toro Berhasil Ditutup Seorang Imam Bandungga Yaitu Daud Sementara 2 Kosong Untuk Unggulan Dari Putra Humu Masih Melalui Seorang Dimas Kembali Pantul Pantulkan Bola Dimas Sudah Dilakukan Resip Baik Sekali Seorang Adip Sementara Pindah Poin 1 2 Masih Tertinggal Sekuat Dari Wiyata Muda Situ Arjo Sementara Yono Di belakang Sana Yono Pantul Pantulkan Bola Yono Sudah Dilakukan Resip Baik Sekali Seorang Pakai Kembali Berbahaya Daud Namun Sayang Masih Melibar Jauh Keluar Daud Dan Sementara Tersusul Menjadi 2 2 Ya Yono Dari Wiyata Muda Situ Arjo Sudah Dilepaskan Yono Resip Baik Sekali Kembali Dimas Baik Terasa Seorang Imam Sebuah Serangan Berbahaya Bro Adip Bison Menunjukkan Kelas Malam Hari Ini Malaupun Di Blok Tadi Namun Berhasil Melewatinya Dengan Baik Sementara 3 2 Unggul Anak Anak Dari Wiyata Muda Situ Arjo Masih Melalui Seorang Yono Kembali Sudah Dilepaskan Yono Resip Sayang Opsi Melakukan Classic Anton Melimpar Jauh Keluar Sementara Keuntungan Dapat oleh Wiyata Muda Situarjo 4 2 Masih Melalui Yono Kembali Dari Wiyata Muda Situarjo Lepas Sudah Yono Baik Sekali Kebalik Anton Disana Ada Dimas Disana Anton Sepak Rasanya Anton Tertahan Caruli Kumpang Melalui Sebuah Serangan Toro Sepak Rasanya Toro Berhasil Membelah Dua 5 2 Unggul Sementara Di awal Sese Kedua Akan Ini Menjadi Sinyal Bahwa Game Kedua Akan Dikuasai Oleh Wiyata Muda Situarjo Kita Lantikan Bersama Sama Masih Seorang Yono Kembali Sebuah Serangan Dilakukan Wiyata Bola Tago Sepak Mas Tertahan Dan Kembali Anton Sepak Balasannya Anton Tidak Keras Namun Berhasil Mendara Di posisi Yang Tidak Ada Pemainnya Sementara 3 5 Masih Tertinggal Sepuat Dari Putra Bungu Kalibungu Gitu Ada Seorang Imam 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 Dari Putra Bungu Lepas Terlalu Rendah Melakukan Resip Sehingga Sebuah Kesempatan Dibuang 4 5 Masih Tertinggal Satu Angga Ketika Imam Berhasil Menyusul Kita Nantikan Bersama Sementara Masih Melalui Imam Kembali Voting Saja Resip Seorang Tentok Kembali Ombung Back Ya Voting Back Tadi Dilakukan Seorang Yaitu Adit Bison Berhasil Di Blok Namun Bola Ribbon Keluar 6 4 Berhasil Kembali Menjaga Jarak Boleh Angga Dari Wiyat Ambul Situ Arjo Melalui Seorang Adit Bison Kembali Lepas Sudah Resip Baik Sekali Sebuah Serangan Anton Berhasil Dirisip Namun Terlalu Berhasil Kembali Seorang Toro Penyelamatannya Sebaik Dari Toro 7 4 Apa ya Baik Adit Bison Jams Dila Bukan Kembali Sebuah Serangan Dimas Disana Berbahaya Anton Tertahan Kembali Sebuah Serangan Kali Ini Dari Anak Anak Biata Muda Kembali Dimas Disana Codorkan Bula Dan Cepet Seorang Anton Sedikit Memaksakan Tadi Anton Padahal Ada Dua Blok Tadi Yang Sudah Penunggu Ada Jen Dan Juga Anton Sementara 8 4 Masih Unggul Anak 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 Berhasil Diblock Sebetulnya Namun Bula Muntah Atau Ripon Keluar Dan Sementara Kembali 58 Masih Tertinggal Anak 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 Sudah Sudah Dilakukan Namun Sayang Gagal Tadi Seorang Libero Yang Dilakukan oleh Bejurau Perbunyi Dan Kembali kita Berhubung Kelapang Dutama Bola Boli Di Sawat Tukuro Menyaksikan Jalan Berhubung 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 sayang bola tidak sempurna dan sementara kembali pindah poin 6-10 masih melalui seorang Dawud pemain berjasi 6 akan melakukannya servisnya dilakukan baik sekali Adit Bison ada Cak Rul di cara berbahaya sebuah spike rush namun sayang sudah ditunggu oleh seorang yoga dan pake akan kembali bertambah menjadi 7-10 masih melalui seorang Dawud kembali putra buku akan melakukan servisnya kita nantikan servis panjang di belakang berbahaya back attack dari seorang Toro, malam hari ini benar-benar menunjukkan kelasnya seorang Toro, 11-7 berhasil menjaga jarak belan angka, anak-anak dari Wiatamuda Situarjo, sementara kali ini masih seorang Antok kembali, Wiatamuda lepas sudah di belakang Antok kembali dimasih cara berbahaya sebuah quick spike dari seorang yoga ya yoga cukup dimanjakan oleh upah-upah dari seorang Dimas malam hari ini 8-11 masih tertinggal sementara masih seorang yoga kembali yang tinggi 185 cm sudah lakukan servisnya kembali berbahaya speknya Jen berhasil keli oh speknya Amur sayang Pak Kih tadi yang melakukannya dan gagal di block dengan baik oleh blocker-blocker dari Wiatamuda Situarjo 9-11 masih tertinggal sebuah dari Putra Bumuh melalui juga di belakang akan melakukan servisnya voting jauh di belakang namun sangat baik dari seorang Jen membiarkan bola keluar meninggalkan lapangan sementara ini adalah sosok seorang Jen kembali dari Wiatamuda Situarjo Jamsul dilakukan baik sekali risip Antonius berbahaya Pak Kih sebaik rasa Pak Kih berhasil melewati block yang dilakukan Kak Kuli dan juga Yono 10-12 ya ini adalah seorang Pak Kih kembali bomber dari Putra Bumuh agankah Pak Kih berhasil menyusulnya sudah dilakukan risip baik sekali berbahaya mengutip bola kembali serangan di penempatan down di belakang jauh kembali Cak Ruli back ateknya seorang Toro ya luar biasa Toro 13-10 sementara berbalik menjauh kembali sementara ini adalah seorang Cak Ruli terutama dari Yata Muda Situarjo ya Cak Ruli sudah dilepaskan baik sekali Pak Kih berbahaya Anton perebutan bola di atas di pirna tadi dimenangkan oleh anak-anak Yata Muda terlalu ke dalam tadi seorang Anton ketika mendorong bola sementara 14-10 masih tertinggal sekuat dari Putra Bumuh melalui rivalnya yaitu Yata Muda Situarjo sementara ini adalah sosok seorang Cak Ruli lepaslah Adi kembali berbahaya pakai perempanan ada cover block cukup sikap dengan baik kembali block Adi Dimas di sana berbahaya bro spike atas dari seorang Anton tadi gagal dibendung oleh blocker-blocker dari Yata Muda Situarjo sementara 11-14 masih melalui seorang Dimas yang terutama dari Putra Bumuh lepas sudah floating ini sikap baik sekali kembali kembali Cak Ruli berikan ikan kepada seorang Toro berhasil melakukan spike terukurnya walaupun ada dua block di sana seorang Imam dan juga Daud 15-11 ya sementara ini adalah seorang Yono timang-timang bulannya Yono siapa yang dituju Yono jauh di belakang kembali risi pekel dan spike kerasnya Daud berhasil dipatahkan dengan sangat dingin oleh seorang Yono kembali spike keras Anton penting pula atas dari Anton dan berhasil melewati blok-blok yang dilakukan oleh sekuat dari Wiyata Buda Situarjo 12-15 sementara masih seorang Imam dari Putra Bumuh ya Imam sudah dilepaskan Imam risi baik suksesai berubah seorang Jen tadi berhasil melewati blok yang dilakukan oleh anak-anak dari Putra Bumuh 16-12 terpaut 4 angka anak-anak dari Wiyata Buda Situarjo sementara ini adalah seorang Adit Pison apa lengkap sudah dilepaskan Adit ada Dimas di sial kutip saja oleh seorang juga kembali Dimas berbahaya sepakatnya Anton Anton sudah ditunggu dengan sangat sabar oleh seorang Jen dan juga Antok sementara 17-12 unggul anak-anak dari Wiyata Buda Situarjo melalui seorang Adit pemain yang cukup agresif malam hari ini kembali Dimas di sana berbahaya Daud sempat lurus Daud namun sayang tidak ada tidak ada block out dan 18-12 unggul jauh anak-anak dari Wiyata Buda Situarjo melalui seorang Adit Pison kembali lepas Adit namun sayang blosor jauh keluar meninggalkan lapangan dan 13-18 sementara ini adalah sosok seorang Anton malam hari ini Anton akan lakukan jam selnya Anton berhasil dirisi oleh sang Lipuru kembali sebuah serangan dilakukan oleh Jen coba dikejar namun sayang bola terlalu beras sehingga sulit bagi seorang Anton mengejar dan sementara 19-13 masih utuh punggulan anak-anak dari Wiyata Buda Situarjo melalui seorang Toro kali ini Wiyata Buda Situarjakan melakukan servisnya kita nantikan sudah dilakukan risip baik sekali diman dari seorang juga dan terlambat sepersekian detik seorang Anton tadi ketika tidak melakukan blocking kita poin 14-19 sementara kali ini seorang Daud dari Putra Mungu Kalimungu risip baik sekali dari Sang Libro kembali menembus block yang dilakukan oleh Fakih dan juga yaitu Yoga sementara team out diminta oleh team supporter dari Wiyata Buda Situarjo luar biasa terima kasih dan silakan untuk terus memikirkan dukungan dan spirit kepada tim kesayangan Anda risip triple dilakukan Anton yang hanya jatuh di bidang permainan sendiri dan keuntungan tentu untuk biata Buda Situarjo 21-14 melalui seorang Anto di belakang sana akan melakukan servisnya Anto floating di belakang Anto risip baik sekali Anton kembali ada Dimas spek kerasnya Daud spek kembali coba dikejar oleh seorang Jen penyelamatan saja kembali sebuah skema serangan dan Oh juga tertahan disana kembali ada Jen berikan umpan kepada seorang Adin penempatan saja ada juga disana berbahaya pake namun sudah ditunggu oleh seorang Jen dan juga Yono 22-14 23-14 sementara masih seorang Anto kembali dari Wiatabuda Situarjo ya karena Anto berhasil mengantar tim dari Wiatabuda meraih angka 23 kita nantikan pake malam hari ini namun saya usaha mati-matian dari pake namun saya masih keluar melebar dan sementara titik aman pertama diraih sekuat Wiatabuda Situarjo 23-14 mahasiswa Anto kembali voting dilakukan risiko baik sekali berbahaya bro sempai kerasnya seorang juga menyambut upang matang yang diberikan oleh seorang Dimas 15-23 ya juga kali ini dari putra wungum sudah dilakukan juga risiko baik sekali berbahaya bro sempai keras kembali sebuah serangan masyarakat terhad caruli berikan obat para toro namun sudah ditunggu dengan sangat baik oleh seorang Pak Izan Jumak Imah 16-23 sementara masih tertinggal sekuat dari putra wungum kali wungum sementara ini adalah sosok seorang juga tukang kebuk dari putra wungum akan lakukan jambing servis di belakang sana berhasil diisi adit kembali sebuah serangan berbahaya ya sayang kesalahan tadi dilakukan oleh seorang Dimas mengambil bola pertama dan melebar sementara set point diraih oleh sekuat dari biata muda Situarjo 24-16 melalui seorang Jen kembali biata muda Situarjo menguasai panggung lapangan olahraga bola voli di kapat kembali sebuah serangan namun gagal dilakukan masih penyelamatan saja dari sebuah serangan Dimas dan sepaik berhasil seorang Pakih namun sayang Pakih membuat gula dan selesai sudah tentunya ada Pakih dan juga Anton di sebuah biata muda juga tidak kalah menter ini ada Cakruli ada Jen dan juga ada Toro dan sementara baru saja sebuah sepaik dari anak anak putra wungum buka angka dari 1-0 sementara ini adalah masih seorang Dimas kembali sudah dilakukan Dimas jauh di belakang seorang Jen kembali berbahaya Toro berhasil kembali masih seorang Dimas sodorkan bola Pakih kembali sebuah serangan dari Cakruli ke sana sepaik seorang Jen namun tertahan oleh Daud kembali Pakih sepaik balasannya seorang Pakih umpan yang sangat baik dilakukan kepada seorang adit tertahan kembali juga berikan upan dan sepaik rasa seorang Pakih masih ada Cakruli di sana berbahaya sebuah super sepaik saya rasa dari seorang Toro membelah dua blok yang dilakukan oleh anak dari Putra 211 211 sementara masih kali ini seorang Jen maaf bukan Jen namun seorang Jonong sudah dilakukan Jonong masih ada siapa di sana Daud sepak terakhir bola kembali keluar masih ada Dimas sepak rasa Pakih berhasil di blok namun sayang bola ripon keluar dan angka pertama untuk keunggulan anak-anak dari Putra Bungu 211 sementara kali ini ada seorang juga wiker yang dimiliki Putra Bungu melepas servis panjang di belakang Jen baik sekali kembali kentok berikan upan kepada seorang Toro berhasil kembali Toro melewati blok yang dilakukan oleh Iman dan juga Daud 222 ini masih seorang Nadim Bison kembali yang cukup kalem penampilannya namun ganas di dalam lapangan sementara servis dilakukan kembali sebuah serangan sebaik rasa seorang Daud berhasil membukar blok yang dilakukan Antok dan juga yaitu seorang Toro sementara 32 berbalik unggul sekuat dari Putra Bungu melalui seorang Pakih si anak sudah Pakih sudah dilakukan coba dikejar Cak Ruli berhasil penyelamatan dari Adim Bison kembali berbahaya sebaik rasa Daud sayang penyelamatan yang dilakukan oleh seorang Toro Sementara masih seorang Toro kembali kebuk-kebuk bola Toro coba menentukan model rambutnya sudah dilakukan risiko baik sekali dimasih salah berbahaya antong sayang hanya satu blok tadi yang menutupnya sedikit lengah dari seorang antong sementara 53 unggul anak-anak dari Putra Wungu sementara ada seorang Pakih bukan Pakih namun Gaut kembali sebuah serangan kembali sempat seorang Jen berhasil melalui blok yang dilakukan oleh yaitu Dima sementara 23 poin 4 ya service dilakukan Anton kembali semua serangan Dimas berikan Anton berhasil Anton kali ini lihat skor di atas 65 saya betul oke siap clear baik kembali terhubung ke lapangan sementara masih seorang imam main berjasi 11 dari Putra Wungu sementara unggul Putra Wungu sudah dilepaskan Jen mencak ruli sampai kerasnya seorang Jen berhasil menjebol blok yang dilakukan oleh Dimas dan kawan-kawan sementara 56 masih tertinggal sebuah dari Yatabrasi Tuarjo melalui seorang Jen kembali yang cukup janggung di sekuat Yatabuda janggung dilakukan kali ini baik sekali masuk kembali ada Dimas di sana berbahaya juga bola ribut penyelamatan saja serang adik pison cukup merepotan namun berhasil melepas blessing-nya dengan baik dan tersusul akhirnya menjadi 6-6 sementara masih seorang Jen di belakang sana untuk kedua kalinya akan melakukan servisnya Jen dari Yatabuda Situarjo akan tidak berhasil Jen kita nantikan lepas jump service service risip baik sekali Dimas open spike dari Anton risip baik sekali dari sang libru kembali adik dison berhasil melakukan tugas yang pula tidak dinyatakan keluar sementara pindah poin menjadi 7-6 tempat yang cukup janggung di sekuat yaitu Putra ada Anton akan melakukan servisnya Anton lempar bola di udara jumping service dilakukan risip sedikit lempar coba dikejar oleh seorang Cak Ruli kembali sebuah serangan dari seorang Toro luar biasa penampilan dari si anak muda Toro sebetulnya sudah kehilangan timing namun berhasil melepas spike dengan baik ya selamat malam selamat datang untuk petugas dari Polsek Pro tadi sebetulnya masih seorang Cak Ruli sudah dilepaskan Cak Ruli boleh dipas di sana berbahaya namun saya pakih terlalu menggila malam hari ini namun saya spek rasnya masih jauh keluar meninggalkan lapangan dari selamat sementara 87 berbalik unggul sekuat dari wiata muda melalui seorang Cak Ruli sudah dilepaskan baiklah dimasih cara bola tanggung coba dirisip kembali keluar masuk dan masuk sayang 97 ya sebenarnya masih Cak Ruli kembali untuk ketika kalinya karena tren positif dari Cak Ruli terus berlanjut kita nantikan bersama-sama ini adalah set tergantikan dari wiata muda Sinto Arjo sudah dilakukan di bulan tanggung ya bulan tanggung disosor saja oleh seorang Adib Bison dan 10-7 berbalik unggul dua angka sementara masih seorang Cak Ruli kembali dari kenyata muda Sinto Arjo ambil nafas panjang Cak Ruli jam sehid dilakukan namun sayang gagal melakukannya dengan baik dan sementara pindah poin 8-10 sementara kali ini berbalik tertinggal sekuat dari Putrawungu melalui senter Dimas akan melakukan servisnya pelan saja risip baik sekali dia tanggung dan pulang di atas bibir Netsati langsung disabar saja tanpa ampun oleh seorang juga 9-10 satu angka akan tersusul oleh seorang Dimas kita nantikan bersama-sama floating di lapang risip baik sekali berbahaya bro sampai rasa seorang adi tertahan balasan sebuah serangan dari seorang Fatih ya aman terjadi ternyata bola dibiarkan masuk keluar ternyata dan 11-9 berbalik unggul kembali anak-anak dari Yata Buda Situarjo melalui seorang Jono kali ini yang sedikit mendapat support dari Sakli Beru Ketok yang malam ini bermain luar biasa kembali sebuah serangan bau di belakang sana ada Sakrul berbahaya sebaik kerasnya toh kembali serangan Anton Anton berhasil melaksanakan tugasnya dengan back attack yang dilakukannya dan 10-11 masih tertinggal satu angka agankar juga berhasil menyusulnya kita nantikan juga lepas sunah di belakang Adit kembali Sakrul Adit dison sebaik berhasil seorang Adit namun saya masih melibari keluar meninggalkan lapangan dan tersusul akhirnya 11-11 kawin kata Bang Jumadi aduh kacau ya masih seorang juga kembali Zen lepas sudah baik berhasil seorang toro namun saya gagal melakukan tugasnya dengan baik toro kali ini dan tersusul bahkan terlewat yang angkat dari Wiatamudas Situarjo 12-11 sementara team out diminta oleh team official dari Wiatamudas Situarjo versus Putra Bungu dan Putra Bungu sementara unggul di sekte 3 dan baru saja pulang keluar dibiarkan saja oleh seorang Zen ya pindah poin 12-12 masih seorang Adit disana dari Wiatamudas Situarjo jam sedih dilakukan Adit masuk Adit kembali sebuah open bag dari Pakih berhasil melakukannya dengan baik dan gagal dihalo oleh seorang Zen 13-12 kembali unggul anak-anak dari Putra Bungu melalui seorang Pakih kembali Putra Bungu akan melakukan servisnya floating tipis masuk baik sekali tempat mencari open back dari serang Toro masuk dan gagal dirisi boleh setter yaitu Dimas sementara 3 poin kembali menjadi 13-13 ada seorang Toro si anak muda yang cukup enerjik dan cukup garam di dalam lapangan malam hari ini sementara masuk seorang Toro kembali jauh di belakang Adi baik sekali serangan Anton namun sayang gagal diselamatkan dengan baik oleh seorang Toro dan sementara pindah poin kembali menjadi 14-13 ya ini adalah seorang yaitu Daud pemain dengan Jesse kebanggaannya nomor 6 sementara bola tangguh disana dan lebih dulu dicuri oleh seorang Anton namun sayang overnight ternyata oh ada fall lebih dulu ketika jumpingnya menyetuh net dan sementara 14-14 masih seorang seorang antok dari Wiatabuda Sinto Arjo jauh di belakang Pakai berbahaya bro sempai penasaran imam tertahan orang antok kembali balasan serangan Anton coba berulis seorang caruli umpan dari Jen berikan umpan kali ini pada seorang ada adit bisod ada jimas di sana back ke seorang Pakai tidak sempurna namun bola bergulir di atas pikir dan masuk dan sementara 15-14 berbalik unggul anak-anak dari Putra Bungu Kali Bungu iya ini adalah seorang imam dari Putra Bungu imam timang-timang bolanya imam di sana sudah dilakukan imam baik Cak Ruli open open bank serang Toro luar biasa Toro iya malam hari ini benar-benar connect dengan Cak Ruli dengan bola bola 3 meternya sementara 15-15 masih ada seorang Jen di belakang sana Jen pemain yang cukup janggung di sekuat Liata muda lempar bola jumps dilakukan bola tangguh coba di block namun sayang gagal sebuah skema serangan yang dibangun oleh anak-anak dari Putra Bungu Sementara berbalik landing satu angam Liata muda 16-15 masih melalui seorang Jen kembali Liata muda kali ini akan lakukan jumps nya berhasil kembali dilakukan kembali dibas disana berbahaya Anton melakukan teknik sposball saja dan berhasil dilakukannya dengan baik 16-16 tindah point sementara adalah seorang Anton dari Putra Bungu Kalimu gitu Anton Jamser dilakukan namun saya jauh dari jagoan Sang Libero ketok dan tidak sempurna kali ini risipnya sementara 17-16 unggul anak-anak dari Putra Bungu Kalimu Kidul masih melalui seorang Atok kembali jam bisa dilakukan baik sekali masuk ada Cak Ruli back attack seorang Toro malam hari ini benar tidak berkonek dengan yaitu Cak Ruli sementara 17-17 ini adalah seter utama dari Biata Muda Situ Warjo akan melakukan servisnya kembali Cak Ruli kali ini lepas sudah coating saja dilakukan jauh Adi kembali namun saya sedikit memasakkan risip atas yang dilakukan oleh Adi sehingga sebuah pelanggaran atau phone sementara 18-17 berhasil leading satu angka anak-anak dari Biata Muda Situ Warjo Malu Cak Ruli kembali memanjang di belakang risip baik sekali Anton kembali sebuah serangan dari Juga tertahan disana sangat beruket top peringkat upan kepada seorang adik namun sayang walaupun berusaha memprovokasi masif satu namun bola tetap dinyatakan keluar 18-18 sementara masih seorang seter Dimas dari Putra Bungu kali Bungu Kidul memanjang di belakang risip baik sekali Sang Bro berbahaya Bro sebaik merasa seorang Toro menghilang gagal di blok dengan baik oleh Yuga dan kawan kawan sementara kembali 19-18 landing landing satu angka masih seorang Yono sudah dilakukan Yono baik sekali berbahaya variasi serangan yang sangat rapi dilakukan oleh anak-anak putra berbahaya di blok di blok yang tidak sempurna sehingga bola mutat keluar tinggalkan lapangan sementara 2019 berbalik unggul anak-anak dari Miata Buda Situarjo lalu Adit Bison lepas Adit Risi baik sekali pakai kembali berbahaya sempai berasal seorang Dawud berhasil menjempol blok yang dilakukan oleh Toro 2020 kesel Pak kembali sudah dilakukan caru di sana berikan lupa seorang Toro penyempatan yang sempurna namun tercover dengan baik oleh seorang Adih balasan serangan dari seorang antor tadi gagal dirisi masih boleh anak-anak minyata muda 21 20 iya masih seorang fakih dari Putra Bungu Kalimung gitu iya sekretar fakih amun sayang iya sedikit miskomunikasi tadi ada Adi dan juga Taur sementara tim diminta oleh 8 besar antara minyata burasi Taur versus Putra Bungu Kalimung gitu dan sementara Putra Bungu unggul dua angka atas rivalnya Wiatabuda 22 20 namun sayang ya tepat sekali tim out yang diminta oleh tim ofisial dari Wiatabuda Situarjo 21 22 Sementara 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 Masih seorang Toro Timang-timang bolanya Toro floating panjang dilakukan risiko berbahaya sempat keras-keras dirinya coba dikejar oleh seorang Adi namun sayang bola terlalu beras jauh keluar meninggalkan lapangan sehingga sulit bagi Adi untuk melakukan penyelamatan dengan baik titik aman pertama diraih oleh sebuah putra 23 21 masih seorang daun kembali risiko baik sekali balas jendak dilakukan oleh Toro berhasil melakukan tadi one by one satu lawan satu dengan seorang Anton 22 23 Sementara ini adalah seorang Anto kembali dari Wiatabuda Situarjo sudah dilepaskan risiko baik sekali pakai berikan kempan kepada seorang Anton dan dinyatakan jauh keluar meninggalkan lapangan dan 23 23 ya sebenarnya ada pergantian pemain di squad Wiatabuda tentu strategi yang diterapkan oleh Kuts Wiatabuda Bung Satya malam hari ini ya sementara ini adalah seorang Anton dan tim kembali terhubung lapangan sementara sebuah serangan Anton sempat kerasa Anton tertahan disana ada penyelamatan yang bisa cari di di belakang bang kembali di kembali berbahaya sebaik rasa seorang Anton menjelang gagal di block dengan tiga pemain dari minyak minyak tanpa situ sementara kembali ada pergantian pemain ya set point 24 23 untuk keunggulan dari putra Bungu kali Bungu sementara baru saja seorang imam lapan ritual sudah dilakukan risip ini namun sayang gagal tadi risip dari seorang jen dan selesai sudah selesai selesai